Sederalun, Tata Motor Distribusi Indonesia atau TMDI, meresmikan pembukaan dealer PT Pratama Transindo di Jalan Teguimum Lungbata, Banda Aceh, Kamis 22 Agustus. Peresmian dihadiri langsung Presiden Direktur TMDI Biswadev Sengupta, serta perwakilan dari pemerintah kota. Diler Tata Motor Aceh ini meliputi pelayanan penjualan, servis, dan suku cadang. Bahkan khusus pelayanan purna jual, pihak dealer menyediakan program Tata Care di mana pelanggan akan didatangi teknisi untuk kebutuhan servisnya. Dari sekian produk Tata Motor jenis truk LPT 913, LPT 1116, dan Ultra 1014, dia kini akan bersaing untuk pasar di Aceh. Kelas ini juga menjadi andalan untuk medan perkebunan, logistik, dan aplikasi jeneral kargo. Hingga 6 tahun keberadaannya, Tata Motor Distribusi Indonesia sudah menjual sekitar 6.000 unit produknya, meliputi pick-up dan truk. Diler Aceh sendiri merupakan outlet ke-6 bagi Tata Motor Distribusi Indonesia. Sementara untuk memudahkan akses pembelian bagi konsumen, pihak dealer juga sudah terkoneksi dengan mitra pembiayaan, mulai dari Mandiri Tunas Finance, Adira, BNI Multifinance, Oto Multi Arta, dan Jetras Olimpindo. Diler kita ini tidak ya, kita siapkan semua spare pack dan servisnya. Tadi ibu lihat itu kita punya divisi Tata Care, itu divisi itu kita untuk, kita tahu medan Aceh akan menjauh. Jadi kita kalau ada kerangkut, kita jemput borong, kita akan datangi konsumen, kita tangani langsung di tempat. Besar saya, selama saya ambil mobil Tata Motor, pertama BBM-nya iri, daya angkutnya lebih berat, habis itu servisnya memuaskan, dan banyaklah keunggulannya yang kita alami, karena kita merasakan sendiri kan keunggulan Tata Motor. Unit yang kita ambil, Super E seribu paratu sisi, kita gunakan untuk pemasangan sepanu, balihu, pemasangan vertikal, angkat-angkat bahan material, dan banyak lagi lagu gunaannya yang sudah kita gunakan.